Menghadapi pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten di Gorontalo, Polda Gorontalo menggelar latihan simulasi sistem pengamanan kota pada kami siang. Latihan simulasi sistem pengamanan kota yang digelar di Polda Gorontalo ini dilakukan dengan metode gladi posko dan taktikal floor game atau melalui miniatur dan peta. Dalam simulasi ini, masing-masing tiga polres yang akan menghadapi pilkada serentak memaparkan sejumlah strategi untuk mengamankan pilkada, mulai dari pengamanan masa pendukung paslon, pengamanan surat suara, serta pengamanan penyaluran surat suara ke TPS terpencil. Kapolda Gorontalo Ahmad Viagus mengatakan kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan sistem pengamanan kota agar aparat keamanan mampu mencegah masyarakat yang ingin berbuat anarkis atau mengganggu ketertiban umum pada pelaksanaan pilkada serentak. Pertanyaan ini sangat penting untuk kita laksanakan agar dalam setiap pelaksanaan penanganan konfigensi yang sifatnya terhadap kita berkaitan sosial pada akhir. Pada serentak tahun 2020, kita mampu memaksimalkan sistem pengamanan kota yang terhadap kita sesuluh sebelumnya. Sehingga pada akhirnya mampu mencegah dan eliminir, kendaraan-kendaraan yang bersifat anarkis pada setiap kegiatan dengan kegiatan yang dapat dibuka umum khususnya. Pada 9 Desember 2020 nanti, tiga kabupaten di Gorontalo akan menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Puhuato.